Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kepulauan Riau menetapkan daftar pemilih tetap pemilu 2024 sebanyak 1.500.974 orang yang meliputi pemilih laki-laki sebanyak 753.535 orang dan perempuan 747.439 orang Daftar pemilih tetap atau DPT yang telah ditetapkan ini akan menjadi dasar pemilu 2024 serta tahapan-tahapan pemilu yang akan dilakukan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Provinsi Kepri Priyo Handoko mengungkapkan 1.500.974 orang pemilih tersebut tersebar di 5.914 TPS dengan 419 desa, kelurahan dan 80 kecamatan dari 7 kabupaten kota sekepri Priyo mengatakan jumlah pemilih di dalam pleno DPT tersebut mengalami pengurangan sekitar 3.800 orang dibanding pleno penetapan daftar pemilih sementara atau DPS pada bulan April 2023 yaitu dari 1.504.704 orang menjadi 1.500.974 orang Menurutnya pengurangan itu terjadi akibat dinamika kependudukan yang terus berkembang dari waktu ke waktu diantaranya ada warga pindah domisili dari atau ke Kepri meninggal dunia menjadi anggota TNI Polri pensiunan TNI Polri termasuk membersihkan data ganda Kepulau telah melaksanakan rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih tetap untuk penyelenggaraan pemilu serentak 2024 jadi jumlah pemilih seprofisi Kepulauan Biau sebanyak 1.500.974 pemilih saya ulangi lagi ya pemilih sekepri sebanyak 1.500.974 pemilih mereka tersebar di 5.914 TPS 419 lesa pengurahan dan 80 kecamatan di 7 kekuatan kotak nah untuk jumlah laki-laki dan perempuannya jumlah laki-lakinya sebanyak 753.535 orang jumlah perempuan, pemilih perempuan sebanyak 747.439 orang untuk data untuk DPT kita yang kita rekap dan kita sahkan hari ini insya Allah nanti setelah pelaksanaan rekapitulasi di tingkat provinsi akan dilanjutkan dengan rekapitulasi DPT di tingkat nasional itu tahapannya 2.000 sampai 4.000 sementara itu ketua KPU Provinsi Kepri Indrawan Susilo Prabowo Adi dalam sambutannya sebelum dibukanya pleno rekapitulasi yang berlangsung di Hotel Aston Tanjung Pinang tersebut mengungkapkan bahwa pleno rekapitulasi terbuka itu merupakan kewajiban yang diamanahkan undang-undang tak hanya itu, data pemilih tetap akan menjadi dasar penyelenggaraan pemilu dan mempengaruhi tahapan-tahapan pemilu selanjutnya sebuah kewajiban yang diamanahkan oleh konstitusi maka kemudian kami mengundang seluruh stakeholder perkomenda, peserta pemilu, Bawaslu kemudian teman-teman KPU Kabupaten Kota untuk bersama-sama kita melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap sebagai dasar dari pelaksanaan pemilu 14 Februari 2024 kemudian daftar pemilih tetap ini juga akan menjadi dasar dari kebutuhan-kebutuhan tahapan selanjutnya semisal adalah terkait dengan kebutuhan logistik dan sebagainya Bapak-Ibu yang saya hormati tentu dalam kesempatan berbagai ini atas sama lembaga kami menyampaikan terima kasih atas kerjasamanya selama proses tahapan pemutahiran daftar pemilih ini dimulai dari penyerahan DP4 oleh pemerintah kepada KPU kemudian dilakukan penyandingan dengan daftar pemilih berkelanjutan diturunkan kepada KPU, krupensi KPU Kabupaten Kota diturunkan ke tingkat ad hoc sampai dengan teman-teman pantarli melakukan pencocokan dan penelitian setelah pleno DPT tingkat provinsi Kepri selesai akan dilanjutkan dengan tahapan pleno DPT tingkat nasional oleh KPU RI pada rentang tanggal 2 hingga 4 Juli 2023 mendatang Oktarian melaporkan dari Tanjung Pina